Nah, bahkan hari ini, kita tadi pagi jam 10 berlima datang, ternyata yang episode kemarin itu... Farel Prayoga dan Betran Peto yang hadir sebagai tamu di acara Dangdut Akademi 6 Indosiar sebelumnya, netizen jalankan Farel Prayoga berduet dengan Lesti Kejora di Dangdut Akademi 6, malam ini terlihat. Lesti Kejora tidak hadir menjadi juri final Audition Group 8 Dangdut Akademi 6 Indosiar saat ditayangkan pertanyaan netizen yang bertanya di Dangdut Akademi 5 Indosiar. Farel Prayoga mau berduet dengan veteran Peto Boca asal baik, begitu pun menyebut jika dirinya ingin berduet dengan veteran Peto tak lama, kemudian Farel Prayoga dan Betran Peto. Berduet dengan membawakan lagu Pecah Seribu Elvi Sukaisih berikut ini, lirik lagu cover seribu dilansir AB Channel dari Musik Smudge. Bimbang ragu sementara malam mulai datang hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu pecah seribu ibarat bunga aku takut banyak kumbang yang hingga. Aku tak mau patah-patah tangkeku patah aku tak mau bimbang ragu sementara malam mulai datang hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu pecah seribu olalalalalalalala iya iya. Dia 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 hanya dia hanya dia yang ada diantara jantung hati tempat bermanja tempatnya rindu tempat curahan hati yang damai entah apa bagaikan kayu basah dimakan api-api curiga api cemburu. Api kerinduan yang membara angin kabarkan melati di depan rumahku menantimu hahaha bimbang ragu sementara malam mulai datang hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu pecah seribu ibarat bun. Gak aku takut banyak kumbang yang hingga aku tak mau patah pepatah tangkeku patah aku tak mau bimbang ragu sementara malam mulai datang hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu pecah seri. Bu lalalalalalalala Siang ini ke kamar Betran Peto suami Sarwenda terkejut melihat ini Ruben Onsu trans dengan alasan onyuh video lawas suami Sarwenda Ruben Onsu dan Betran Peto. Menjadi sorotan di media sosial dari kanal youtube family yang diunggah pada tanggal 18 Januari tahun 2023 yang memposting potongan video. Milik channel The Onsu Family yang berjudul begini suasana siang. Di tempat kami dalam unggahan tersebut memberikan informasi jika Ruben Onsu terkejut melihat barang yang terdapat di kamar Petran. Peto dalam video tersebut narator menyebutkan jika Ruben Onsu terkejut melihat dua buah barang ketika siang ini ke kamar Betran Peto. Seperti diketahui hal tersebut merupakan sebuah rutinitas di malam hari sebelum tidur tak terkecuali putra angkat Ruben dan Sarwenda. Tiba di kamar Betran, Peto Ruben melihat sang anak sudah mempersiapkan buku pelajaran untuk sekolah besok namun ketika mengarahkan kamera ke tempat tidur. Ruben terkejut melihat dua benda asing yang bukan milik Betran Peto ternyata Ruben Onsu melihat dua buah guling anaknya yakni Talia dan Tania. Putri Onsu berada di kamar berperan ini, punya tali yang kau ada di sini ini, punya Talia ini, punya Cici ini, punya Tania jawab ya trans sambil menepuk dua guling itu ternyata Bertran memiliki alasan ters. Endiri Mengapa menyimpan dua guling milik adik-adiknya itu, kalau kakak kangen malam-malam kakak tinggal gini aja jelas Bertran sambil memeluk dua guling itu oh so sweet sinyal puja Ruben sambil mengusap kepala. Beoperan Ruben Onsu pun tersenyum mendengar pengakuan Petran Peto yang begitu menyayangi adik-adiknya sebagai informasi saat ini Bertran Peto dan kedua orang tua sambungnya hidup harmonis mereka sering. Kali mengunggah aktivitas keluarganya di kanal Youtube atau Instagram pribadi Presenter kondang Ruben Onsu merupakan salah satu keluarga artis yang selalu menjadi sorotan publik seperti yang diketahui pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan pasangan. Selebriti yang menjadi idola masyarakat lantaran rumah tangganya jauh dari gosip miring terlebih lagi Ruben dan Sarwenda mengangkat Bertran Peto sebagai anak mereka sejak saat itulah Bertran Peto. Mendapat sorotan besar dari publik karena menjadi anak sulung Onsu dan Sarwenda bahkan di dunia tarik suara pun mendapat dukungan besar. Dari Ruben dan Sarwenda hingga saat ini sudah merilis beberapa single yang sukses didengar oleh masyarakat seantero tanah air. Sampai beberapa negara tetangga Indonesia bukan alasan jika Bertran Peto tak bisa berkarya asalnya Ruben Onsu. Menyusui anak sulungnya itu dengan limpahan hartanya diwartakan Great Ide sebelumnya Istana Megah Ruben Onsu. Seharga 79 miliar rupiah itu memang terlihat megah dan luar biasa pun tampak mudah beradaptasi saat harus tinggi.